Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Sahabat Ibaska TV Wali Santri Mahat Ibn Abbas Kelaten seluruh kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Saya bersyukur bisa bersilaturahim dengan panjangan semuanya Di acara yang sangat luar biasa ini Di tempat yang penuh dengan barokah ini Yaitu Mahat Ibn Abbas Mudah-mudahan Mahat ini betul-betul menjadi Mahat Yang memberikan inspirasi kepada umat Dalam segala aspek ilmu dan amal Bergabung antara kekuatan ilmu dan kekuatan amal Harapan kita juga Mahat Ibn Abbas ini ke depan Bahkan sudah menjadi universitas Yang sudah melakukan penelitian-penelitian Yang kemudian penelitian itu bisa diterjemahkan Ke medan pertanian, bisnis, ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik Yang kemudian menjadikan sebuah konseptor Arah peradaban Indonesia ke depan Sahabat Ibaska TV Bapak Ibu, Alisantri, dan seluruh kaum muslim Yang dirahmati Allah SWT Allah SWT berfirman Ini memberikan sebuah gambaran Al-Quran Yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu ruh yang menghidupkan manusia Di dalam surat Al-An'am ayat 122 Al-An'am 122 Bukankah pada waktu itu sebelum datang Islam Kamu dalam keadaan mati Mati fikirannya Mati mindsetnya Mati cara berfikirnya Bakat pun juga mati Kenapa? Ru'atul honam Mereka semua menjadi penggembala kambing Berperang satu dengan yang lain Bahkan sambil membunuh anak perempuan Awam angka anak maita Pada saat itu ada peradaban yang besar Yaitu Romawi yang telah berkuasa 4.000 tahun Persia 2.000 tahun Dan mereka dengan peradabannya Ada fakultas militer Ada universitas militer Pertanian Teknologi Properti Luar biasa Sedangkan di Mekah pada waktu itu Maita dalam keadaan mati Mati cara berfikirnya Mati peradabannya Sampai mati hatinya Bayangkan anak dibunuh Awam angka na maita Fa'ah yainah Kemudian aku hidupkan kalian itu Dengan Al-Quranul Karim Fa'ah yainah Setelah hidup Muncul Oh Khalid Itu bukan pendekar kampungan Tapi dia penakluk Romawi dan Persi Amr bin As Oh dia bukan hanya Negosiator penjual kambing antar pasar Beliau adalah delegasi Duta terbaik dalam diplomasi umat Kemudian kita lihat lagi Oh sahabat yang lain Abu Bayyidah ibn Cerah Ulung Oron Semua ilmu dia kuasai Mus'ab bin Umair Duta pertama yang datang ke Madinah Mengislamkan masyarakat Madinah Dan banyak lagi diantara Sohabat-sohabat Bukan hanya ratusan Ribuan kaum muslimin Fa'ah yainah Aku hidupkan Saat kemudian Syam kita klukkan Kemudian memerlukan Berapa SDM Kirim seribu orang Datang Ke Syam yang dinamakan Suria Yang semula ada Romawi Non muslim semuanya Kemudian menjadi Islam Sekarang ini Itu dikirimkan seribu SDM Dua ribu SDM Total ada ulama mengatakan Sepuluh ribu sohabat Mengislamkan Mengkondisikan Syam Sampai menjadi Sultanuhu Fisham Kesultanan yang ada di Syam Menguasai seluruh dunia Fa'ah yainah Aku hidupkan Aku hidupkan Kalian dengan Al-Quran ini Fakta sejarah Quran bukan menghidupkan Satu orang Dua orang Tiga orang Tapi muncul Peradaban Pabrik Kader Berkualitas Dunia Pabrik Kader Berkualitas Internasional Dengan Al-Quran ini Bukankah kalian pada waktu itu Dalam keadaan mati Fa'ah yainah Aku hidupkan Pikiran kalian Aku hidupkan Hati kalian Aku hidupkan Cara berpikir kalian Aku hidupkan Akhlak kalian Aku hidupkan Kepemimpinan kalian Aku hidupkan Kekuatan politik kalian Aku hidupkan Pertanian kalian Aku hidupkan Ekonomi kalian Dan aku jadikan Kalian itu Seperti bercahaya Inspirator Dimana-manapun Kelihatan Murup Bercahaya Di tengah-tengah manusia Datang di sebuah negara Menjadi inspirasi Kebangkitan Kebangkitan ekonomi Datang ke negara yang lain Inspirasi kebangkitan pertanian Datang ke tempat yang lain Inspirasi kebangkitan Otomotif Datang ke tempat yang lain Menjadi Inspirasi kebangkitan pendidikan Itulah Waja'analahunurayam Syibihi Finnas Kamam mataluhu Fidhulumat Laisabikhori jiminha After dan beforenya Kelihatan Quran itu After dan beforenya Kelihatan Nih Mati Lihat Batang Bahasanya itu Nih Salah da'al Quran Lihat Inilah Sahabat Ibas KTV Bapak Dan Ibu Wali Santri Mahat Ibu Abbas Dan seluruh Kaum muslimin Itulah fungsi Quran Yang sekarang Ditanamkan Ke anak-anak kita Yang ada di Ibu Abbas ini Mereka dengan Tarbiah Al-Quran Dengan Tadrib Al-Quran Mudah-mudahan Hidup segala potensi Potensi mereka Yang terpendam Maka Ayo Terus Kuatkan Kita ini Al-Quranul Karim Ditanamkan Kepada anak-anak kita Kasih semangat terus Anak Quran Jadi Quran itu Dalam pembahasan ini Adalah Memunculkan Bakat-bakat Yang semula Tidak ada Itu dengan Quran Muncul semua Awamangganamaitan Fahyayina Yang kedua Orang yang selalu Membaca Al-Quran Tilawatul Quran Anak kita yang baca Al-Quran itu Itu Waifi Rohaninya Nyambung ke langit Laiki Sehingga bisa Ditanding Maka manakala Terus membaca Al-Quran Yujat alaqa Ada hubungan Yang langsung Orwatul Wusqa Ikatan yang kuat Bainal abad Antara hambanya Dengan Allah Sehingga disini Akan muncul Kekuatan rohani Anak yang selalu Mulai menghafal Quran Jangan heran Dia akan punya Cita-cita Di atas rata-rata Manusia Dia akan punya Obsesi Yang tidak sama Dengan anak-anak Yang lain Dia akan punya Semangat yang Tidak sama Dengan orang yang lain Dia akan punya Kekuatan-kekuatan Yang tidak dimiliki Anak-anak yang lain Asal dia isi Komah dengan Al-Quran Powernya Full power Lau anzalna Hadal Al-Quran Andaikan Al-Quran Ini kami Turunkan Ala jabal Di atas Gunung La ru'aytahu Khashia La ru'aytahu Khashia Mutasadi'an Min khashiatillah Kau akan Lihat Gunung itu Akan hancur Berkeping-keping Karena takut Allah Aku ambil Permisalan ini Sebagai Ibroh Contoh Bagi orang-orang Yang berfikir Itu dahsyatnya Quran Gunungnya hancur Powernya Kayak apa Nah anak-anak Ini Quran Di dada Anak-anak Bayangkan Power Energinya itu Seperti apa Maka dahsyat Beruntunglah Yang punya Anak Ngapain Quran Dan isi koma Catat Isi koma Ikhlas Beruntunglah Yang punya Keluarga Al-Quran Isi koma Dan ikhlas Maka dia Punya Kekuatan Energi Yang sangat Luar biasa Tinggal berani Nanti beramal Bertemu Dengan lingkungan Yang baik Bertemu Dengan pendidikan Yang baik Insyaallah Ibnu Abbas Ini akan Mengantarkan Anak-anaknya Menjadi tokoh-tokoh Dunia Bi'idnillah Yang pertama Quran Menghidupkan Yang mati Berfikir Yang mati Fikiran mati Jadi hidup Hati yang mati Jadi hidup Perasaan yang mati Jadi hidup Intelektual yang mati Jadi hidup Mainset yang kerdil Jadi berkembang Kemudian kedua Orang yang membaca Al-Quran Dia punya hubungan Langsung Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian yang ketiga Orang yang membaca Al-Quran Otaknya akan selalu Berkembang Dan aktif Maka orang yang membaca Al-Quran ini Kecerdasannya Makin berkembang Ada yang mengatakan Kecerdasan itu Sudah cukup Sampai situ Gak bisa berkembang Tidak Al-Quran Akan punya kecerdasan Inner beauty Inner beauty Dia punya daya tarik Mau bisnis Perlu daya tarik Mau politik Ya politik Perlu daya tarik Mau mengajar Perlu daya tarik Apresiasi di pertanian Presentasi Perlu daya tarik Maka orang yang menghafal Al-Quran ini Barkotnya Kabejan Barkot wajahnya itu Wajah mujur Dan bejo Kan ada Barkot wajah itu Barkot sial Dildelok itu Lumari senep Ada bojo Barkotnya melarati Ada orang itu Barkotnya itu sial Orang kalau udah punya Quran Barkot mukanya itu Selalu memberikan kebaikan Wajalani mubarakan Aynama Kuntu Wa awsani Wa awsani Bis salati Was zakati Madum Tuhayya Dan Allah telah menjadikanku Mubarakan Berkah Dimanapun aku berada Setiap dia datang Dimanapun Ahlu Quran Berkai Membuat orang kaya Membuat orang makmur Membuat orang mulia Aynama Kuntu Dimanapun aku berada Wa awsani Bis salah Dan Allah Salah berwasiat Kepadaku Dengan sholat Wa awsani Bis salah Was zakati Dam zakat Madum Tuhayya Sholat Berhubungan dengan Allah Yang dibaca apa Quran Waifinang langit Sholat Was zakah Zakah gimana Punya uang Bagi-bagi Hubungan dengan Allah kuat Muncul ketenangan Cita-cita tinggi Karyanya berhasil Kaya raya Dibagikan kepada fakir miskin Dan anak yatim Maka itulah Kaitannya Quran Ibadah Sogeh Dung-duman Quran Ibadah Sogeh Dung-duman Quran Ibadah Kaya Bagi-bagi Itulah Beberapa hal Ayah Bunda Sahabat Ibas KTV Bagaimana pentingnya Al-Quran Untuk anak Cucu kita Dan bagaimana Pentingnya Al-Quran Untuk masyarakat kita Dan pentingnya Al-Quran Untuk pendidikan kita Dan pentingnya Al-Quran Untuk Negara kita Dan bangsa kita Subhanakallah Mabihamdika Asyadu'ala ilaha ilan Tasakfiruqaduhu ilaih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh